Assalamualaikum, salam sehat bro saya membahas volt ampere meter kembali karena masih ada yang komen bahwa ini tidak presisi nanti presisinya kalian ambil kesimpulan sendiri kebetulan saya mendapatkan skematik diagram dari voltmeter ini saya kira sama yang saya dapatkan tipenya kalian lihat nanti akan saya tunjukkan oke tipenya DSNVC288 nanti akan saya tunjukkan oke kemudian ini memang saya untuk percobaan untuk mengetahui apa fungsi op amp ini persis sama bro 2 kabel besar, 3 kabel kecil potensiometernya sudah saya lepas jadi akan saya, karena saya sedang belajar juga nanti kesimpulannya kalian ambil saja sendiri ini op amp lm358 kemudian ini microcontrollernya dan ini tentunya airsunnya oke akan saya tunjukkan sedikit saja bahwa meter ini menunjukkan maksimum berapa oke saya menggunakan tegangan kecil saja 5 agar kalian lebih memahaminya oke ini catu positif ini yang kuning aslinya tidak saya gunakan lagi terbaca bro kalian lihat karena memang sudah saya lepas tapi kita bisa tahu ini untuk mengukur apa saya beri ke ground kalian perhatikan terlihat bro ini artinya untuk mengukur tegangan yang kabel putih kalian lihat bila saya inputnya saya beri ground akan 0 bila saya beri maksimum 115 volt jadi meter ini maksimum bisa mengukur 115 volt kemudian satunya lagi pengukur arus kalian perhatikan 0 bila diberi ground bila diberi maksimum 23,2 jadi meter ini maksimum dapat mengukur 23,2 ampere sampai sini paham ya bro jadi ini memang saya lepas saya juga sedang belajar jadi menurut saya sebetulnya ini tidak perlu op-em ini op-em sebetulnya tujuannya hanya mempersulit kita agar tidak bisa nyontek 100% atau tidak menyadur nanti kita lihat skematiknya dan cara kerjanya di akhir video tapi jangan men-tes dengan cara ini mudah-mudahan kalian paham nanti bisa sendiri kalian ambil kesimpulan terutama masalah kalibrasinya paham ya bro kita lari ke skematiknya oke kalian perhatikan saya ambil data skematiknya di tokszamer ini bisa kalian lihat dan sudah saya copy hasilnya ini gambarnya oke yang lainnya jangan terlalu kalian perhatikan ini standar semua yang kalian perhatikan adalah cara mengukur tegangan ini volt input voltmeter input dia menggunakan resistor seri 270 kg kemudian untuk settingnya menggunakan potensiometer 20 kg jadi bila kalian set masih kurang kecil nilai R2 nya kalian kecilkan atau ganti potensiometernya yang lebih besar gila kurang besar artinya kurang kecil bisa kalian kira-kira saja yang pasti rangkaiannya seperti ini dan ini standar kalian lihat ini pembagi tegangan ini sama persis dengan voltmeter digital umumnya yang kecil juga yang menurut saya bikin bingung sebetulnya pada pengukuran arus kalian perhatikan ini R1 nya menggunakan OPM358 yang output pin 1 tidak digunakan yang digunakan pin 7 masuk ke P19 micro control nya disini sudah saya coba kalian perhatikan ini R1 saya tidak menerangkan ini secara detail tapi sudah saya coba saya tunjukkan saja tabelnya seperti ini hasil percobaan saya ini VIN maksudnya kita lihat dahulu VIN nya tadi di VIN ini maksudnya di Rsun lalu ke R6 330 ini VIN di pin 5 dan ini Vout untuk ke P19 oke setelah saya coba pada saat tidak ada arus mengalir atau di Rsun tidak ada beda tegangan maka di output OPM terbaca 140 mV minimum dan maksimumnya bila kita atur potensiometer bisa 160 jadi kalibrasinya kira-kira sebesar 20 mV paham ya bro untuk kalibrasi arus besar sekitar range-nya 20 mV dan ini sudah saya coba bila saya beri tegangan 1 mV maka Vout 163 mV bila diberi tegangan 50 mV maka Vout 1300 ini masalahnya hanya di programnya saja bro kita membuat program tapi tujuan utama saya agar kita memahami sebelum kita mengkalibrasi kita lihat lagi rangkaiannya jadi ini sepertinya memang agar tidak bisa dicontek total jadi awalnya disini dia 140 mV bila di tegangan di Rsun tidak ada tegangan sorry bila di Rsun tidak ada beda tegangan mudahnya bila dia mengalir 1 mV artinya 1 ampere maka kita buat program pada saat tegangan input yang masuk ke P19 sebesar 140 mV maka display membaca atau menulis display ini akan menulis sebesar 1 ampere komanya tergantung dari koma inputnya juga mudah-mudahan kalian paham sampai sini jadi bila kalian ingin merubah setting kalian perhatikan ini potensiometer untuk disetting di 20 kg besarnya paham ya bro akan saya tunjukkan sedikit teori cara membuat software oke sedikit teori mengenai cara kerja volt ampere ini hanya garis besarnya saja untuk belajarnya bisa kalian perdalam nanti oke disini ada 2 yang penting yaitu P19 dan P20 P20 ini untuk mengukur tegangan sedangkan P19 untuk mengukur arus jadi ini yang sedikit membingungkan atau aneh juga menggunakan op-amp sebetulnya tidak perlu oke kemudian cara kerjanya saya cara kerja di tegangan saja jadi ini micro controller misalkan disini tadi kita coba bahwa display ini menunjukkan tegangan maksimum jadi saya akan terangkan pembacaan voltmeter saja untuk arus cara kerjanya sama jadi tadi ini dicoba display maksimum terbaca 100 berapa tadi saya lupa 115 volt sedangkan ini menggunakan regulator 3,3 volt jadi tegangan microcontroller ini 3,3 volt jadi pada input tegangan ini kita buat saja agar bisa mengukur agar bisa terbaca 115 volt jadi tinggal kita bagi saja kita buat namanya delta atau delta tegangannya atau pembagiannya tinggal kita bagi saja 3,3 dibagi 115 28,7 milivolt jadi maksudnya bila tegangan pada pin 20 mendapat tegangan 28,7 milivolt maka display menunjukkan 1 volt rame bro lalu bagaimana bila display menunjukkan 1 volt oke kita hitung saja bila P20 mendapat tegangan 1 volt maka display menunjukkan tinggal kalian bagi saja 1 dibagi 0 display menunjukkan 35,7 volt paham ya bro sampai sini cara kerjanya jadi ini hanya di software saja jadi berdasarkan percobaan saya untuk pengukuran arus sebetulnya kalau kita buat sendiri tidak perlu op-amp saya tidak tahu alasannya kenapa dia menggunakan op-amp sehingga memang bila terjadi sesuatu akan sulit untuk mengettingnya yang seperti kalian lihat rangkaiannya rumit sekali tapi kira-kira bila kalian punya masalah potensiometer ini potensiometer ini bisa kalian ganti nilainya 20 kOhm paham paham ya bro jadi kalian perhatikan skematiknya bisa kalian tambah bisa kalian kurang jadi bila kalian set tegangan maupun arus bila kalian set masih kurang kecil artinya resistornya kurang besar yang dipasang secara seri untuk kalibrasi atau sebaliknya mudah-mudahan kalian paham saya yakin kalian paham yang pasti untuk menentukan pembacaan dari input get display menggunakan microcontroller jadi pasti presisi asal kita bisa memberi tegangannya presisi tapi memang ini yang jelas potensiometernya ringki sekali jadi bila masalah kalian ganti saja dengan nilai 20 kilo menggunakan potensiometer multiturn seperti ini saya yakin lebih presisi karena ini potensiometer biasa bukan multiturn oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh